Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang kembali di channel youtube saya. Dipercayakan dengan tugas berbahaya, mengumpulkan bukti bahwa tawanan perang Amerika masih ditawan, bukan Rambo namanya jika tidak setuju untuk menyusup ke Sona yang tidak diketahui. Dan tak lama kemudian, dia mendapati dirinya dihianati, terdampar di belakang garis musuh. Suatu ketika John berjuang untuk negaranya. Sekarang pemerintah telah meninggalkannya untuk mati di tanah yang dipenuhi Soviet. Bisakah Rambo memenuhi misi bunuh dirinya? Akankah dia memberikan keadilan yang mematikan? Oke guys, pastikan duduk dengan santai lalu siapkan kopi tubruknya. Dan sebelum masuk alur ceritanya, Mimin akan memutar dulu intronya. Opening movie terlihat John Rambo sedang berada di area penambangan batu, yang diakini menjadi tahanan penjara pasca kejadian di Hope, Washington pada 3 tahun silam. Dia kemudian menerima kunjungan dari Kolonel Sam Troutman. Saat bertemu dengan Sam, John diberitahu sebuah operasi rahasia sedang direncanakan oleh pemerintah Amerika. Untuk menyelamatkan tawanan perang di pedalaman hutan Vietnam. Para tawanan perang tersebut ditahan di penjara yang sama seperti tahanan di mana Om John ditahan saat perang di Vietnam 14 tahun silam. Dan karena Om John pernah berhasil meloloskan diri dari penjara tersebut, maka dia menjadi salah satu yang terpilih untuk melaksanakan misi ini. Dan sebagai imbalan, jika dia berhasil menyelesaikan misi, maka akan ada pengampunan dari Presiden. Ini kemudian berlanjut pada beberapa hari berikutnya. Di markas militer Amerika Serikat yang berada di Thailand, Om John yang datang ke sana ditemui oleh Kolonel Sam Troutman, yang kemudian memperkenalkannya dengan Marshall Murdoch, yang diketahui sebagai pemimpin operasi. Murdoch kemudian membaca profil Om John. Sebenarnya Rambo muncul pertama kali dalam novel karya David Morrill First Blood pada tahun 1972. John James Rambo lahir 6 Juli 1947 di Bowie, Arizona, Amerika Serikat. Ayahnya bernama R. Rambo, keturunan Italia. Sedangkan ibunya adalah keturunan suku Indian Navajo, bernama Mary Drago. Bergabung di Angkatan Darat pada tahun 1964. Diterima di pasukan khusus spesialisasi persenjataan ringan. Terlatih sebagai petugas medis, pilot helikopter, dan menguasai beberapa bahasa. 59 kali dikonfirmasi membunuh. Menerima dua bintang perak, empat perunggu, dan empat penghargaan anugerah Presiden. Berjuang di perbatasan dan menerima medali penghormatan. Saat Murdoch bertemu dengan Kolonel Sam Troutman dan anak didiknya John Rambo, dan sudah melihat catatan militer terakhir dari Om John, Murdoch memberi pengarahan kepadanya untuk mencari tawanan perang yang hilang di dalam kem tawanan perang yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Khodovsky. Dan menyarankan agar dia cukup memotret para tahanan alih-alih menyelamatkan mereka. Dia juga memperingatkan Rambo untuk tidak menyerang musuh. Karena tim penyerang Delta yang dipimpin oleh Troutman akan mengambil alih untuk mengekstraksi para tawanan. Setelah Om John mengonfirmasi bukti keberadaan mereka, dia juga diberitahu bahwa setibanya di Vietnam nanti oleh agen intelijen wanita bernama Chobao. Singkat cerita, 20 menit sebelum keberangkatan, terlihat Om John tengah mempersiapkan perelatan tempurnya. Operasi pun dimulai. Om John diberangkatkan ke Vietnam di malam hari dengan menggunakan pesawat. Dan dari pusat komando mereka terus memantau penerbangannya. Setibanya di titik penerjunan, Om John terlihat bersiap untuk melompat. Dan saat melompat keluar pesawat sialnya, dia terkait dan tergantung di luar pesawat. Sial, apa yang terjadi? Tidak ada kemampuan! Lifer, cutuh dia. Saya tidak boleh! Dia akan dihantung! Conditioner red. Apa yang berarti dia berhubung? Apa yang berlaku? Dia berhubung! Mengetahui Om John membuang peralatannya, Murdoch awalnya berniat membatalkan misi sebelum terjadi masalah. Namun walaupun meyakinkannya untuk memberi kesempatan kepada Om John, untuk itu Murdoch memberi waktu 36 jam untuk menyelesaikan misi dan mencapai ke titik penjemputan. Selanjutnya terlihat Om John berada di tengah hutan Vietnam. Dia kehilangan senjata dan sebagian besar peralatannya, yang tersisa hanya sangkur, busur, dan anak panahnya. Hutan Vietnam bukan sesuatu yang asing baginya. 14 tahun silam, dia menjelajah dan terlibat perang gerilya di hutan Vietnam. Dia kemudian terus bergerak ke titik area yang telah ditentukan, untuk bertemu dengan agen wanita Chobao. Cantik juga ya, mereka kemudian lanjut bergerak, menyusuri hutan untuk menuju ke tepi sungai. Setibanya di sana, Chobao rupanya sudah menyewa kapal dari sekelompok perompak setempat untuk mengantar mereka ke hulu. Dia menyewa kapal perompak untuk menyusuri sungai, agar para tentara patroli sungai tidak curiga dan mengetahui keberadaan mereka. Di perjalanan Om John menanyakan, Bagaimana jika di tengah sungai mereka bertemu dengan patroli sungai? Namun kepala perompak itu hanya memperlihatkan pelontar RPG buatan Rusia. Itu berarti jangan khawatir. Mereka memiliki persenjataan memadai. Lalu Chobao bertanya kepada Om John, mengapa dia terpilih untuk misi ini? Apakah karena dia suka bertempur? Namun Om John menjawabnya, Karena aku bisa dikorbankan. Yang artinya, jika terjadi sesuatu kepadanya, tidak akan ada yang mencarinya. Singkat cerita di markas, Kolonel Sam pun meminta tim penjemput untuk berangkat saat subuh. Namun Murdoch menolaknya, karena menurutnya hingga kini tidak ada laporan lanjutan dari John Rambo. Dia tidak yakin apakah Om John masih hidup. Setelah menempuh perjalanan jauh, terlihat mereka akhirnya tiba di tepi sungai, dan kembali memasuki hutan untuk menuju ke tempat tujuan mereka. Setibanya di sana, mereka kemudian mengintai sebuah kem, yang menjadi target tujuan Om John mencari bukti keberadaan tawanan perang. Lalu tidak lama kemudian terlihat kupu-kupu malam. Datang ke sana dibayar untuk melayani tentara Vietnam. Om John kemudian menyiapkan busur panahnya, untuk menyusup masuk ke kem itu. Namun Chobau menahannya, dan mengatakan bukannya dia diperintahkan hanya untuk mengambil gambar. Namun dia mengatakan tidak ada lagi perintah saat ini. Om John kemudian bergerak masuk ke kem itu dengan memotong kawat pembatas, sementara Chobau menunggu dan bersembunyi di luar kem. Selamat menikmati! selamat menikmati Om John akhirnya menemukan para tawanan perang di kem itu yang terlihat kondisi mereka sungguh sangat memprihatinkan lalu tidak jauh dari situ dia melihat satu orang tawanan yang terikat dia kemudian mendekati tawanan yang bernama Banks itu dan mencoba untuk membebaskannya namun tampaknya upaya pelarian mereka tidak terlalu mulus karena terlihat tentara Vietnam yang berada di pos jaga terus memantau keadaan sekitar agar bisa lolos akhirnya Om John mengeluarkan sebagian amunisi yang dibawa yaitu busur panahnya selamat menikmati selamat menikmati besok paginya aksi pelarian mereka ketahuan oleh tentara Vietnam setelah mereka menemukan rekannya yang tewas para tentara Vietnam kemudian terlihat memasuki hutan melakukan pencarian sementara itu di markas Kolonel Sam akhirnya diizinkan melaksanakan penjemputan sesuai rencana mereka bertiga akhirnya berhasil tiba di tepi sungai mereka kemudian bergegas untuk segera meninggalkan tempat itu helikopter juga sudah mengudara untuk menjemput mereka di titik penjemputan tentara Vietnam yang melihat kapal mereka kemudian menghubungi patroli sungai untuk mengejar dan rupanya para perompak itu telah berhianat mereka adalah sekutu tentara Vietnam sehingga Om John dan rekannya pun ditawan untuk diserahkan kepada patroli sungai namun Om John tidak tinggal diam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sesaat sebelum mencapai titik ekstraksi Om John memberikan busur panahnya kepada Chobau dan memintanya untuk segera pergi meninggalkan tempat itu sementara itu tentara Vietnam yang mengetahui mereka berhasil lolos terus bergerak menjelajahi hutan untuk mengejar 3 menit sebelum kedatangan helikopter mereka berdua menuju ke titik ekstraksi namun tentara Vietnam melihat mereka mortir pun ditembakkan untuk membunuh mereka terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! kolonel Sam Troutman kemudian memberi laporan kepada Murdoch bahwa Rambo berhasil melepaskan dan membawa satu tawanan mendengar kabar itu Murdoch kemudian meminta bawahannya untuk keluar ruangan dan secara prioritas dia memerintahkan helikopter penyelamat untuk membatalkan penyelamatan mendengar akan hal itu kolonel Sam Troutman memaksa mereka untuk tetap turun namun dia ditodong dengan senjata sehingga dia tidak dapat berbuat apa-apa helikopter itu pun meninggalkan mereka berdua setibanya di markas, kolonel Sam Troutman marah dan menemui Murdoch namun Murdoch mengungkapkan bahwa dia memerintahkan untuk membatalkan penyelamatan karena Rambo melanggar perintah dia seharusnya kesana diperintahkan hanya untuk mengambil foto dan bukan untuk menyelamatkan para tawanan sebenarnya dia tidak pernah bermaksud untuk menyelamatkan tawanan perang dan menjelaskan bahwa Kongres mengharapkan Rambo tidak menemukan apa-apa disana dan bahkan jika dia menemukan bukti keberadaan tawanan perang maka mereka akan membiarkannya mati disana untuk menghindari masalah ini diketahui oleh publik karena jika diketahui oleh publik maka hal itu dapat memicu peperangan kembali terjadi di seluruh penjuru masyarakat akan berteriak dan meminta gencatan senjata namun kolonel Sam Troutman mengatakan bahwa mereka yang berada disana adalah orang-orang yang telah berjuang demi negara mereka namun Murdoch malah mengusirnya Troutman lalu mengatakan kau telah membuat kesalahan besar kini kau mencari masalah dengan John Rambo kembali ke Vietnam terlihat tentara Rusia datang kesana rupanya tentara Vietnam bekerjasama dengan tentara Rusia pasukan Rusia itu dipimpin oleh letnan kolonel Sergei T. Podovsky Om John kemudian dibawa menemui Podovsky tampaknya mereka akan menyiksanya untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan Podovsky meminta Om John menghubungi markasnya dan mengatakan bahwa dia tertangkap karena melakukan kegiatan spionase namun Rambo menolaknya di malam harinya terlihat Cobao datang kesana dengan menyamar sebagai kupu-kupu malam sehingga dia dapat dengan mudah masuk kesana sementara Om John terlihat terus disiksa karena menolak untuk bekerjasama Podovsky kemudian memberi tahunya mereka berhasil menyadap percakapan di helikopter saat misi penjemputannya dibatalkan dimana saat itu Om John sengaja ditinggalkan atas perintah Murdoch Cobao berhasil membunuh satu tentara Vietnam mengambil senjata dan membawa busur panah milik Om John lalu bergerak untuk mencari tempat dimana Om John disekap satu tahanan kemudian dibawa menemui Podovsky dan dia akan disiksa agar Om John mau bekerjasama namun rekannya memberi tahunya apapun yang terjadi Om John tidak boleh buka mulut namun karena tidak tahan melihat rekannya disiksa Om John akhirnya bersedia untuk bekerjasama dia kemudian mencoba untuk menghubungi markas berhasil terhubung dengan markas Om John bukannya memenuhi permintaan Podovsky dia justru mencari Murdoch dan memberi tahunya bahwa dia akan datang untuk menghabisinya Murdoch He's here Rambo, this is Murdoch We're glad you're alive I'm coming to get you I'm coming to get you I'm coming to get you Kau! 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 Om Jon dan Cho Bao berhasil melarikan diri. Keesokan harinya terlihat Cho Bao mengobati luka-luka Om Jon. Dan pada kesempatan itu dia meminta agar Om Jon mau mengajaknya ikut ke Amerika setelah perang ini usai. Dan Om Jon bersedia mengajaknya. Namun saat akan kembali melanjutkan pelarian mereka diserang oleh tentara Vietnam. Cho Bao ikut tertembak dalam kontak senjata tersebut. Om Jon berhasil melumpuhkan mereka. Namun satu lainnya berhasil melarikan diri. Cho Bao yang terluka parah akhirnya meregang nyawa. Di markas, Trotman meminta tim penyelamat berangkat untuk menjemput Om Jon. Namun Murdoch menolaknya. Mengeluarkannya dari misi dan meminta bawahannya untuk menahannya. Sin selanjutnya setelah mengemburkan Cho Bao, Om Jon terlihat dipenuhi amarah. Kali ini bukan tentara Vietnam dan Rusia yang memburunya. Tapi Om Jon lah yang akan memburu dan menghabisi mereka semua untuk balas dendam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aku tak menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Namun tiba-tiba, Om John muncul dari dalam air. Om John menyerang mereka. Berhasil naik helikopter. Duel satu lawan satu dengan tangan kosong pun tak terhindarkan. Om John kemudian berhasil mengambil alih helikopter. Berbalik arah dan langsung menuju ke kem tentara Vietnam. Setibanya di sana, Om John langsung memborbardir kem itu dengan helikopter. Terima kasih telah menonton! 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 Tampaknya penerbangan mereka aman-aman saja. Namun tidak lama kemudian, terlihat satu helikopter tempur berada tidak jauh di belakang mereka. Pilot helikopter itu rupanya adalah Podovsky. Mendekat dan langsung menyerang. Sehingga aksi pertempuran udara kembali terjadi. Terima kasih telah menonton! 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 Namun tiba-tiba boom Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke markas di Thailand Meskipun dengan kondisi helikopter yang rusak parah Sesaat sebelum mencapai markas Om John hubungi markas dan meminta izin untuk melakukan pendaratan darurat Dia juga menyampaikan bahwa saat ini Dia membawa semua tawanan perang bersamanya Di markas, mereka yang mendengar berita itu tentu saja bersorak gembira Namun tidak bagi burdok Dia tampak gelisah dan panik ketakutan Saat tiba di pangkalan, Om John berupaya mendaratkan helikopternya yang rusak parah Setelah mendarat, Om John langsung mengambil senjata Orang pertama yang dia hajar adalah kaki tangan burdok Sementara itu tim medik memberikan pertolongan kepada para tawanan perang Om John lalu memasuki markas Dengan senjata mesin di tangannya Dia menghancurkan semua peralatan dan komputer yang ada di sana Lalu setelah itu, dia mendatangi murdok Yang terlihat ketakutan melihat Om John I don't make the orders I take them, just like you You know there's more men out there Find them Or I'll find you Trotman kemudian meyakinkan Om John untuk kembali bersama mereka Karena dia kini telah dibebaskan Film pun diakhiri di mana Trotman bertanya kepada Om John Apa yang dia inginkan Om John menjawabnya bahwa dia hanya ingin negaranya mencintai tentaranya Seperti para tentara yang mencintai negaranya Lalu dia pun beranjak pergi Demikian episode Rambo 2 kali ini Terima kasih sudah menonton sampai akhir video Dukung terus channel 99% Movie Agar kami bisa terus eksis dan berkarya untuk kalian See you and bye bye Terima kasih sudah menonton